Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah melakukan penertiban pedagang kaki lima dan kios-kios yang berada di sepanjang Jalan Raya Puncak pada Senin 24 Juni 2024. Alat berat diterjunkan ke lokasi untuk meratakan warung-warung tak berizin atau ilegal tersebut. Pedagang sempat memberikan penolakan keras hingga memblokade jalan menolak penggusuran. PJ Bupati Bogor, Asmawa pun memastikan ini bukan penggusuran, melainkan penertiban. Pihaknya menyebut upaya penertiban agar tak ada bangunan liar sehingga menjaga kebersihan dan keindahan jalur puncak. Sebagai gantinya, para pedagang akan direlokasi ke res area Gunung Mas Cisarwa Bogor. Usai berita relokasi ini menjuak, warganet pun ramai membagikan kenangannya di salah satu warung viral bernama Warpat. Warpat atau warung patra memang terlihat sederhana dengan menu ala warkop tersebut. Namun beberapa netizen memiliki kenangan manis selama warung itu berdiri. Beberapa netizen pun membagikan pengalamannya makan mie sambil menikmati pemandangan indah. Begini, cuitan pro kontra warganet telah mengetahui warpat di gusur. Kalau kamu punya pengalaman apa di Warpat? Terima kasih. 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 Terima kasih.